. Mahalnya harga tiket Batam Singapura banyak dikeluhkan oleh penumpang yang hendak berlibur. Hal tersebut juga turut mendapat respons dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan kerja pada awal tahun 2024 ini di Batam, Kepri. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga Kadin. Ada upaya untuk menambah jumlah feri karena sekarang pertambahan wisatawan juga meningkat secara signifikan, ujar Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di Batam. Menurutnya, dengan menambah ketersediaan kursi yang lebih banyak, dapat menekan harga tiket agar menjadi semakin turun dan membuka peluang bagi wisatawan untuk berkunjung. Penambahan jumlah feri untuk menurunkan harga tiket Batam Singapura, tambahnya. Terkait visa on arrival, VOA, juga turut dibahas. Ia mengatakan saat ini sudah berada di meja Menteri Keuangan. Untuk kunjungan tujuh hari ke Kepri kita mengajukan penurunan visa on arrival, VOA, sekarang sudah berada di meja Menteri Keuangan. Kita harapkan ini bisa diterapkan, ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Menyinggung berapa besaran angka yang diajukan untuk penurunan VOA, ia memberikan rekomendasinya. Kami memberikan rekomendasi sebesar 10 dolar, ujarnya singkat. Besaran penurunan sebesar 10 dolar Singapura ini jika dirupiahkan setara lebih kurang 117 ribu rupiah. Kemudian, untuk harga tiket PP Batam Singapura, harga tiket feri penyeberangan dari Batam ke Singapura saat ini di angka 76 dolar Singapura atau sekitar 889.555 rupiah, kurs 2 Januari 2023. Harga ini termasuk tarif tiket di kisaran 42 dolar Singapura untuk Batam Fast, dan 56 dolar Singapura untuk Majestic Fast Ferry. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.